selamat menonton selamat menonton beliau adalah advokat nasional dan alhamdulillah semoga Allah mengahmati dan anda Muhammad Zagaduddin jadikan dengan kami yang saling selamatkan para Ustadz Abu Karam Ali Zahiduddin selaku peklus FMI Pasar Pemis Ustadz Hasnani yang selamatkan ketua dan seluruh yang hadir saat ini semoga Allah rahmati malam hari ini malam tasyafur wajibatul hitam ananda Zagaduddin Zagaduddin Muhammad Ramadha saya tertentu rasa saya ya mulai ya ini Zagaduddin itu adalah seorang ulama pengarang kitab Zagaduddin Taksir Zala Zagaduddin ya jadi ada Zagaduddin Mahdi al-segetri Muhammad yang ini adalah terpuji jadi dikata Hamdan jadi Muhammad itu orang yang terpuji saya akan bagi dulu bagi dulu ini bahasa Binawi kalau bahasa sederhana adalah seorang kesatria yang ditangguh yang punya cinta kasih yang dalam ini bahasanya kalau menurut pandangan saya ini belajar saya sekolah dulu ya jadi ini bahasa-bahasa apa namanya dalam kesempatan ini Bapak Radin mengundang kita dalam langkah tasyafur mendoakan semoga putranya menjadi anak yang soleh amin perlu kita terjemahkan dalam bahasa agama kata Nabi dalam hadisnya dikatakan siapa orang yang menghidupkan sunnahmu kata Nabi sesungguhnya ia cinta kepada aku dan menang siapa yang cinta kepada aku maka ia akan masuk sosa bersama aku amin amin jamanah yang diramati Allah bicara tentang masalah hitam ini hitam ini sudah sudah lumrah ya sudah terbiasa namun perlu diketahui bahwa berawal hitam ini adalah Nabi Ibrahim alaihi alaihi salam Nabi Ibrahim punya istri namanya istri anak istrinya selalu kawin lagi paham jikur salah satu istri yang soleha itu nyuruh suaminya kawin lagi jadi istri salah Pak Anam nyuruh kawin bapak kawin menek selama ini saya mau istri hajar istri adiknya karena lama tidak punya anak disuruh nikah lagi punya istri lagi namanya Siti Hajar alaihi salam jadi Ibrahim punya istri dua Siti Sarah dan alaihi nah sebelum pernikahan itu kalau beritakan wahai Ibrahim hitam dulu sapahmu itu potong dulu ini depan pangan laki-laki itu namanya sapah tunjuknya yang menyimpan air kecil dipotonglah dengan singkat dengan kampak ya kampak tadi bukan kampak kanom bukan kita punya istri dua dari Siti Sarah lahir seorang anak bernama Ishaq alaihi seratus sampai ke Ishaq al-Masih di Yerusalem ya nanti kelopok-kelopok Palestini nah dari Hajar punya anak Ismail alaihi punya kemudian saya tahu beliau 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 dari Sheikh Abdul Ghani Abdul Ghani ini putra dari orang Arab dari orang timur tengah ibunya orang al-Dimawi aslinya beliau gurunya Sheikh Nawi al-Bantani al-Bantani gurunya Sheikh al-Bantani gurunya Abu Yadimiyati gurunya Abu Yadimiyati harus tahu Tuh nyampung harus tahu jadi ada ulama besar namanya Sheikh Abdul Ghani al-Bantani beliau ada Sheikh ulama tahun 18 1800 harus tahu saya menegi tapi insya'Allah tahu insya'Allah tahu selatih himnya malam hari ini kan kita mendoakan saudara Muhammad dengan tentunya harapan bahwa anak ini menjadi anak harapan kedua orang tua tapi ingat kalau orang tuanya makanya tiga hal diingat orang tua satu kasih contoh 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 yang baik kalau yang baik jangan diperlihatkan lagi ngotot tidak jangan diperlihatkan ya harus yang baik diperlihatkan jadi contoh kepada anak yang baik saya sering sering katakan kalau bapaknya suka nongkrong tidak jauh anak juga ikut nongkrong begitu kalau bapaknya suka joget anaknya tidak jauh juga buah tidak jauh dari pohon tidak jauh awas ya ini ingat banget deh contoh saya bukan berhenti ngajarin ingatin ingat ingat terhadap masyarakat diri saya dan dia maaf ini di peradilan ini nama saya CS maaf kalau saya lewat baju ini sejuta saya sejuta saya lewat dia benar-benar sudah banyak salah satu sodakoh yang paling hebat itu satu berhenti kepada ulama bukan kepada orang miskin kepada ulama kedua kepada orang tua makanya pakar sering kasih saya juga rajin rajin malah harus rajin kasih ulama ulama orang miskin dikasihkan ulama dari mana ulama coba gaji kalau gajinya gendit karyawan jumlah MR insyaallah barakah barakah yang baiknya tinggalkan yang kedua kata nabi berikan anakmu itu makanan yang halal 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 pandangan agama bukan pandangan akal kita ya diatur dalam aturan agama syariat ayam halal bisa halal kalau matinya cek mati ini mati juga digoreng awas apalagi ayamnya habis diatur 6 diatur mati atau mau kalau lagi kasusnya maling karena kalau ap kan di dalam kita ada undang di dalam ada alpura kan undang alpura ini awas kasih makan yang halal yang baik yang yang baik itu yang bagaimana yang bagus bagus kasih makan satay yang enak bawa ke laut bakar ikan buah diberi bawah jahatan bayar 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 siap sudah tujuh kan ya awas yang baik jangan dikasih bayar enak makan ya bayar ya apalagi calon jahe seder seger yang ketiga jangan berputus doa jadi doa si bapak ini jangan berhenti terhadap anaknya kenapa walaupun sudah ada di kaki tapi doa ada di bapak karena bapak punggungnya yang cari apa 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 seringat bangkit tulang adalah bapak bapak laki-laki bebi dari perempuan makanya ketika soal yang bapak harus rajin bangun malam solat tahajun bangunin dan yang paling kadang begini ya udah rajin sholat tahajun badan sehat duit enak begitu udah duit banyak badan sehat istri bangun ini udah hidup susah istri khusus tiga tadi ya satu kita secontoh dengan baik limu yang kedua kasih pakaian yang halal halal yang ketiga doa apa itu doa permohonan doa itu ada doa yang dimanjat makanya kita ada pohon duren ada dimanjat berarti ada yang pakai colok pakai agala ada yang disambil ini macam makanya kata al-bazali jika kau ingin cepat meraih sesuatu beli dengan kemampuan kamu bangun tajut pengen tahun lagi tajut balik ini pak yang punya istri yang muda tapi yang udah punya macam-macam yang udah punya penyakit sebab wanita Indonesia tidak suka dimanu orang Indonesia Malaysia Brunei Asia Tenggara itu tidak terbiasa dimanu tapi kalau makan manusia kalau dimanu tidak mau madu atau mau racun silahkan ini harus tahu doa doa apa saja yang dipanjatkan minimal di dalam kita tersebut Pak Anom siapin air baca bismillah terbalik 21 kali bismillah rakan bismillah insyaallah insyaallah sama bapak-bapak juga kalau istrinya marah-marah ini siapin air air siapin air 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 ceritain rumah siapin air baca disitu baca disitu inna akhtu inakal siapin 5 juta cukup ya karena ini udah malam saya malam ya pengacara bapak-bapak ini bosnya permata ya apa ya sehat sehat sebetulnya panjang umur barokah ya apa ya sedahan Allah ini orang-orang yang hadir ini kalau ini serjana hukum saya emang susah hidup mudah-mudahan ala kadar feveli dari saya sekampung sendiri bermanfaat ingat tiga tadi kasih contoh yang baik dua kasih makan yang halal yang baik yang terima yang ketiga yang terakhir semoga Allah jadikan janudin muhammad yang yang salih kedua orang tuanya membangkakan doa dan membuat dunia amin 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 Allahumma'firullahaladzim Allahumma'firullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr. Wb